Hai semuanya Assalamualaikum apa kabar semuanya selamat datang di channelnya saya teman-teman ini saya punya ikan lele sebanyak 6 ekor yang udah saya cuci bersih kemudian saya perasin sama jeruk nipis dan saya bilas kembali ya sekarang ikan lele nya ini akan saya sayat seperti ini supaya bumbunya nanti lebih meresap sampai ke dalam dagingnya ya Nah ini bebas ya teman-teman untuk ikan lele nya ini kalau mau disayat seperti ini silakan kalau mau disayat seperti biasa kita masak ikan lele silakan atau mau dipotong dua juga silakan ya sesuai selera teman-teman nah lebih lebih kurang seperti ini ya teman-teman nah ini udah selesai sekarang saya akan menyiapkan bumbunya ini ada satu ruas dari jahe satu ruas dari kunyit kemudian ada 4 siung bawang putih 6 siung bawang merah kemudian saya tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk dan sedikit air ya supaya gampang menghaluskannya nah ini bumbunya udah halus ya teman-teman sekarang saya akan tambahkan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh garam 1 sendok teh kemudian saya tambahkan sedikit air ini kita aduk-aduk supaya garam sama kaldu jamurnya itu larut nah ini saya juga udah siapin juga ini ada tempe sama tahu ini saya sisihkan terlebih dahulu bumbunya sekitar 3 sendok makan kemudian sisanya kita masukkan semua di ikannya ya Nah sekarang ikannya ini kita lumurin sama bumbunya ini kalau mau lebih enak bisa teman-teman simpan terlebih dahulu ikannya ini di dalam cilar ya atau bagian kulkas bagian bawah ya nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini giliran tahu dan tempenya kita lumurin sama bumbunya ya teman-teman nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan terlebih dahulu sementara bumbunya meresap ke tahu tempe dan ikannya saya akan membuat bumbu untuk sambalnya ya bumbunya terdiri dari 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih kemudian ada 6 buah cabai keriting merah kemudian ada cabai rawit merahnya sebanyak 5 buah cabai rawit hijaunya sebanyak 8 buah 2 buah tomat merah 1 buah jeruk sambal dan terasi ya terasinya saya pakai terasi koin sebanyak setengah koin ya ini saya udah siapkan minyak secukupnya supaya nggak lengket dan nggak meletus-meletus nanti ini kita tambahkan tepung terigu secukupnya ya nah ini teman-teman saya goreng terlebih dahulu tahu dan tempenya ini kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan atau garing ya nah ini udah cukup seperti ini sekarang saya angkat dan tiriskan selanjutnya di minyak yang sama kita akan goreng lelehnya ya ini saya tambahkan lagi tepung terigunya supaya nggak meletus-meletus dan nggak lengket ini wajan saya itu bukan anti lengket ya teman-teman sekarang kita masukkan ikan lelehnya untuk ikan lelehnya ini kalau mau digoreng semua silakan ya teman-teman sesuai dengan kebutuhan kalau mau disimpan di kulkas juga silakan ya untuk stok makan nah sekarang kita goreng ikannya ini sampai garing dan warnanya kecoklatan ya nah ini ikannya udah seperti ini untuk tingkat kegaringannya bebas ya sesuai selera teman-teman ini udah cukup sekarang saya angkat dan tiriskan selanjutnya minyaknya akan saya kurangkan saya akan tumis terlebih dahulu bawang merah sama bawang putihnya sampai layu kalau udah layu sekarang kita masukkan cabe sama tomatnya ini gunakan api yang kecil aja supaya cabe sama tomatnya ini nggak terlalu kering nantinya kita masak sampai setengah matang kalau udah setengah matang seperti ini kita masukkan terasinya sekarang kita masak kembali sampai semuanya matang ya gunakan api yang kecil aja supaya nanti nggak terlalu kering ya nah ini udah cukup seperti ini ya teman-teman ini udah matang sekarang kita angkat selanjutnya ini saya tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur satu setengah sendok teh gula pasir kalau teman-teman nggak suka gula pasir bisa diganti sama gula aren atau gula merah ya sekarang kita ulek sampai halus nah ini udah halus sekarang kita perasin sama jeruk sambalnya ini bijinya jangan lupa dibuang ya teman-teman supaya nggak termakan kalau termakan ini pahit nah ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang sambalnya udah siap kita sajikan juga ya oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simple menu sederhana aja ya ini masaknya juga cepat ya teman-teman ini ada lele goreng kemudian ada tahu tempe goreng dan sambal terasinya ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video-video saya selanjutnya assalamualaikum bye bye